Jakarta kembali mencatatkan rekor tertinggi sejak pandemi dalam pemulasaran 187 jenazah dengan protokol COVID-19 Jumat lalu. Artinya, sudah tiga kali dalam sepekan terakhir, rekor pemakaman dengan protop COVID-19 terpecahkan. Sebelumnya Kamis dengan 182 jenazah, dan Rabu dengan 180 jenazah. Kondisi ini berimbas dengan penyediaan lahan makam khusus COVID-19 di TPU Rorotan yang dipercepat. Ini adalah mobil ambulans ke-6. Selama satu jam saya berada di TPU Rorotan. Dan Pemprov DKI Jakarta juga terus melakukan antisipasi kebutuhan lahan makam khusus COVID-19. Misalnya dari penyediaan alat berat. Di sini tersedia beberapa alat berat ataupun ekskavator milik Dinas Memberdaya Air. Karena dari segi waktu dan juga dari segi tenaga, ini lebih efisien untuk menggalili yang lahat dibandingkan terus melakukan penebalan petugas. Selain itu juga Pemprov DKI Jakarta ini memperlakukan sistem tumpang dalam setiap makam. Artinya, di satu liang lahat ini dapat diisi lebih dari satu jenazah. Langkah ini dinilai lebih efisien untuk menghemat kuota lahan makam yang ada di DKI Jakarta. TPU Rorotan seluas 3 hektare mampu menyediakan sekitar 7.200 liang lahat. Hingga minggu kemarin, sudah sekitar 1.100 makam yang digunakan. Namun melihat eskalasi angka kematian yang melonjak, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan beberapa skema. Pemprov DKI Jakarta itu lebih dari 10 hektare penguasaan Pemda DKI dan itu kami akan sesuaikan berdasarkan kebutuhan. Saat ini juga masih berlangsung pemadatan-pemadatan di area 3 hektare tersebut. Sehingga memang kalau memang kebutuhannya ternyata melebihi daripada kapasitas yang sudah kami siapkan saat ini, tentu kami akan ekspan untuk membuka lahan-lahan yang baru seperti itu. Jam operasi pelayanan makam di TPU Rorotan juga diperpanjang dari sebelumnya pukul 6 malam menjadi hingga pukul 12 malam. Sejak awal pandemi, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mencatat sudah lebih dari 20.000 jenazah yang dimakamkan menggunakan protokol COVID-19. Reza Ramadan, Yulian Nur Asri, Jakarta.